Dan ini hadis berkaitan pada Salat Jum'at. Di saat hujan dan tanah berlumpur. Di saat hujan dan tanah berlumpur. Ini makna razam. Takkala muazzin sampai di perkataan as-salah kata Ibn Abbas suruhkan as-salah sufir-rihal Salat di rumah. Makna adhan tersebut membolehkan bagi jamaah untuk tidak datang Salat Jum'at. Tapi Salat cukup di rumah. Dan kemudian beliau mengatakan sungguh telah melakukan hal ini seseorang yang lebih baik daripada saya. yang beliau maksud adalah Rasulullah S.A.W. Pelajaran yang diambil di dalam hadis ini. Pelajaran yang diambil di dalam hadis ini. Di dalam hadis ini ma'asyur al-muslimin terdapat pelajaran penting. Salah satu sunnah Rasulullah S.A.W. yang dianggap asing pada zaman sekarang ini. Yaitu adhan dengan lafaz As-salatu fir-rihal Apa? As-salatu fir-rihal Disyariatkan bagi seorang muazzin mengucapkan perkataan ini Di saat hari hujan dan berlumpur As-salatu fir-rihal Di saat hujan lebat dan berlumpur Artinya Salatlah di rumah Salatlah di rumah Jadi kita Disyariatkan untuk mengucapkan hal yang demikian Berlandaskan ini hadis Dan hadisnya suhi As-salatu fir-rihal As-salatu fir-rihal Kalau di negeri yang jauh daripada sunnah Dengar adhan Tuh Udah tambah lagi adhannya Salat subuhnya aja Tiga rekaat Kenapa? Ada sujud sahwi Eh sujud tilawah Dikatakan Rekaat yang baru Sering sebagian daerah yang Jahil Jauh daripada sunnah Saat kalian melihat Ada salat subuh Membaca surat as-sajadah Lalu ada sujud tilawahnya Dikatakan rekaat yang ketiga Padahal tidak Dia adalah hadisan Rasulullah SAW Begitu juga dengan adhan As-salatu fir-rihal Dalam riwayat yang lain Ala fallu fir-rihalikum Dalam riwayat yang lain Fallu fi buyutiku Dalam riwayat yang lain Ala fallu fir-rihal Ada beberapa riwayat yang Sahih dari Rasulullah SAW Mengenai lapan ini Dan semuanya dibolehkan Di saat seorang adhan Adhan di saat hujan Dan berlumpur Dia mengucapkan perkataan demikian Bahkan Di dalam hadis yang diriwayatkan Al-Imam Bukhari Dan Imam Muslim Imam Abu Dawud Dan Imam Al-Bayhaqi Bahawasanya Sahabat yang mulia Ambulullah Ibn Umar ini Terkala Di suatu malam Yang dingin Dan berangin Dan hujan Beliau perintahkan Untuk mengucapkan Di akhir adhan Ala fallu fir-rihalikum Ala fallu fir-rihal Ketahuilah Solatlah di rumah Rumahmu Ketahuilah Solatlah di rumah Kemudian beliau berkata Sungguhnya Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Memerintahkan Mu'addin Untuk adhan Di saat malam Yang dingin Atau di saat hujan Di tengah perjalanan Untuk mengucapkan Ala fallu fir-rihalikum Solatlah di tempat-tempat Rumahmu Solatlah Di rumah Rumahmu Ini salah satu sunnah Rasulullah Sallallahu alaihi wasallam Bahkan dalam riwayat yang lain Yang diluaykan oleh imam Ibnu abi syaibah Dan disahihkan Masyikhal bani Dalam silsila As-sahihah Rasulullah Pernah memerintahkan Seseorang Di saat dia adhan Di pagi hari Yang dingin Rasulullah Memerintahkan Mu'addin Untuk menyerukan Waman fa'ada Fala haraj Barang siapa Yang duduk Maksudnya Tidak berangkat Dia di rumahnya Maka tidak mengapa Lihat Masyarakat Muslimin Dia adalah salah satu Keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Keringanan dari Allah Subhanahu wa ta'ala Boleh di saat adhan Untuk memandangkan Hal demikian Berkata Syekh al-Bani Rahimahullah Ta'ala Kata Syekh al-Bani Pada hadis ini Terdapat salah satu Sunnah yang penting Yang ditinggalkan oleh Kebanyakan para mu'addin Dan amat sangat Disayangkan sekali Padahal Padanya Tergambar jelas Makna firman Allah Ta'ala Wa ma ja'ala Alaikum Fid-dini Min haraj Dan Allah Tidaklah Menjadikan Kesusahan Di dalam agama Yaitu perkataan Seorang mu'addin Setelah adhan Wa man qa'ada Fala haraj Barang siapa yang Tidak berangkat Maka tidak mengapa Ini dikatakan oleh Syekh al-Bani Rahimahullah Ta'ala Jadi ini adalah Salah satu sunnah Yang ditinggalkan Simbel Pertanyaan yang kedua Kapan Perkataan As-salatu sirrihal Atau Ala As-salatu sirrihal Ikun Diucapkan Kapan Diucapkan Disini ada Perbedaan Pendapat Para ulama Pendapat pertama Mengatakan As-salatu sirrihal Atau Ala As-salatu sirrihal Yaitu Diucapkan Sebagai Ganti Daripada Hayya Ala Salah Ganti Daripada Hayya Ala Salah Sebagaimana Hadis Yang diriwayatkan Alihal Imam Bukhari Ibn Abbas Berkata Kepada Mu'addin Di saat Hari Hujan Apabila Engkau Telah Mengucapkan Ash'hadu Anna Muhammad Rasulullah Maka Jangan Ucapkan Hayya Ala Salah Akan Tetapi Ucapkan Salat Salat Kamu Di Rumah Dan Ini berkaitan Dengan Salat Jum'at Kata Beliau Inna Jum'at Sa'izmah Sungguhnya Salat Jum'at Adalah Suatu Keharusan Dan Saya Tidak Ingin Menyusahkan Kalian Lalu Kalian Berjalan Di Tengah Lumpur Dan Kesusahan Jadi Terkala Salat Jum'at Ibn Abbas Memerintahkan Untuk Mengatakan As-sallu Fi Buyutikum Sebagai Ganti Daripada Hayya Ala Salah Ini pendapat Yang Pertama Pendapat Yang kedua Ma'asyur Muslimin As-salatu Serial Atau yang Sejenisnya Diucapkan Setelah Adhan Setelah Adhan Setelah Rasulullah Sallallahu Sallallahu Alayhi Sallam Kana Ya'mur Mu'adzina Yu'adzid Tumma Yakulu Ala Isrih Ala Sallu Fir Rihal Rasulullah Merintahkan Mu'adzid Untuk Adhan Kemudian Mengucapkan Setelahnya Ala Sallu Fir Rihal Salatlah Kamu Di rumahmu Itu Setelahnya Pendapat Yang ketiga Itu Menggabung Beberapa Hadis Tersebut Menggabung Beberapa Hadis Tersebut Mengatakan Apabila Saat Salat Jum'ad Maka Sallu Fir Rihal Di saat Hayya Al-Solat Sebagaimana Hadis Yang diriwakan Al-Imam Bukhari Adapun Pada Selain Salat Jum'ad Maka Diucapkan Di akhir Sebagaimana Hadis Yang juga Diriwakan Imam Bukhari Dan Muslim Yang telah Kita Bacakan Dan Dia Berkata Pada Akhir Adanya Di akhir Jadi Disini Ada Beberapa Pendapat Para Ulama Rahimahum Allah Ada Adapun Syih Al-Bani Beliau Berpendapat Dengan Pendapatnya Al-Imam Syafi'i Allah Kata 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 Imam Syafi'i Dalam Kitab Al-Um Dan Ya'am Ya'mura Bihada Iza Faragal Muazzin Min Adani Dan Saya Cinta Seorang Imam Untuk Memerintahkan Ucapan Ini Di saat Selesai Dari Adannya Dan Jika Seandainya Diucapkan Di saat Adan Maka Itu pun Tidak Mengapa Jadi Kedua-duanya Dibolehkan Dan Insyaallah Ini yang Rajih Wallahu Sayyidah Yang Kedua Yang Diambil Dalam Hadith Ini Yaitu Udur Udur Yang Disyariatkan Alasan Yang Disyariatkan Yang Membolehkan Seseorang Untuk Tidak Mendatangi Salat Jumat Di saat Hujan Di saat Hujan Hujan Yang Lebat Dan Hujan Yang Berlumpur Berarti Kewajiban Jumat Berjamaah Gugur Apabila Kondisi Demikian Apabila Kondisi Demikian Kalau Seandainya Salat Jumat Yang Dia adalah Suatu Keharusan Gugur Dengan Hujan Lepat Dan Lantai Atau Tanah Berlumpur Maka Apalagi Salat Salat Yang Lainnya Seperti Salat Subuh Salat Duhur Salat Masjid Atau Isya Ataupun Isya Disini Disini Saya butuh Menyinggung Sedikit Khilafiyah Para ulama Perbedaan Pendapat Para ulama Maaf Maaf Kajian Hari ini Banyak Khilafiyah Saya Lihat Sudah Mulai Lelah Disini Ada Khilafiyah Para ulama Rahimah Allah Di dalam Permasalahan Apakah Hujur Tersebut Berlaku Hujur Hujan Lebak Membolehkan Seseorang Salat Di rumah Tidak Salat Di masjid Apakah Itu Berlaku Pada Setiap Kondisi Seseorang Yang Tinggal Di kampung Katakanlah Sebagaimana Kondisi Zaman Rasul Apabila Hujan Lebak Pada Saat Tersebut Tidak Ada Payung Tidak Ada Mobil Ankara Rumah Dengan Masjid Ada Atap Yang Menghubungkan Sehingga Tidak Basah Apakah Itu Berlaku Juga Dengan Seseorang Yang Dia Tinggal Di Samping Masjid Antara Rumahnya Dengan Masjid Ada Jalan Yang Menghubungkan Yang Terlindung Daripada Hujan Disini Terdapat Hilafia Para Ulama Rahimahum Allah Sebagian Para Ulama Rahimahum Allah Di Antara Imam Ahmad Mengatakan Bahwasanya Ruh Ruh Tersebut Keringanan Tersebut Tersebut Tetap Berlaku Walaupun Kamu Tinggal Disamping Masjid Walaupun Kamu Tinggal Disamping Atap Masjid Kata Beliau Jadi Walaupun Rumahnya Disamping Masjid Begitu Hujan Tetap Berlaku Keringanan Tersebut Boleh Dia Solat Di rumah Dan Tidak Solat Di Masjid Karena Keumuman Hadis Ini Berangkat Dari Keumuman Ini Hadis Sebagian Para Ulama Yang Lain Mengatakan Tidak Mengatakan Tidak Mereka Berdiri Di Atas Kaedah Al-Hukmu Yaduru Ma'al-Illati Wujudan Wa'adaman Hukum Tersebut Ini Kaedah Usul Fik Kaedah Tersebut Berlaku Berputar Di Atas Ilat Ilat Atas Ilat Ada Atau Tidak Jadi Ilat Dibolehkan Seseorang Solat Di rumah Dan tidak Mendatangi Masjid Ya karena Di saat Hujan Takut Dikhautirkan Pakaiannya Basah Tanahnya Berlumpur Dan Mengotori Masjid Dan Mengotori Kakinya Itu Ilatnya Tapi Kalau Seandainya Ilatnya Tidak Ada Antara Rumah Dengan Masjid Cuma Tinggal Lompat Ada Atapnya Dan Dia Tidak Basah Maka Dengan Demikian Dia Tetap Mendatangi Masjid Jandaranya Syekh Abdul Aziz Bin Abdi Bin Bas Bila Menerangkan Hal demikian Apabila Jalan Yang Musak Kofah Kata Beliau Musak Kofah Itu Beratap Maka Dia Tetap Mendatangi Masjid Dia Tetap Mendatangi Masjid Jika Seandainya Dia Memiliki Kenderaan Yang Mudah Dia Pergunakan Mengantarkan Dia Ke Masjid Dengan Tanpa Susah Payah Maka Dia Tetap Mendatangi Masjid Karena Al-Hukum Yaduru Ma'al Illati Wujudan Wa'adaman Dan Ini Lebih Warak Dan Lebih Dekat Kepada Kebenaran Insya Allah Wa'allahu ta'ala Bab Bab Yang Kesebelah Bab Yang Terakhir Dalam Pertemuan Kita Hari Ini Bab Azan Al-A'ma Iza Kana Lahu Man Yukhbir Bab Azannya Orang Muta Apabila Ada Yang Memberitakan Kepadanya Bab Azannya Orang Muta Apabila Ada Yang Memberitakan Kepadanya Hadis Nomor 617 Qal Hadithana Abdullahi Ibn Maslamah An Malik An Ibn Al-Shihab An Falim Ibn 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 Allah An Adih An Rasul Allah R. Allah An An R. Allah Sallallahu Allah Sallam An 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 Bila An 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 Abduh Hattie Yuna Adi Ibn Am Maktoum Thum Kare Wakana Rajula A'ama La Yuna Adi Hattie Yukal Laha Asbacht Asbacht Dari Abdullah Ibn Aslam Halka Nabi Dari Malik Malik Ibn An Iman Malik Dari Ibn Shihab Ibn Shihab Zuhri Muhammad Ibn Shihab Ibn Muslim Zuhri Dari Salim Ibn Abdullah Ibn Umar R. Allah An Huma Rasulullah Sallallahu Sallam Bersadda In Bilalan Yu Adinu Bilal Sungguhnya Bilal Adan Di Saat Malam Maka Makanlah Dan Minumlah Sampai Adannya Ibn Ummi Maktum Kemudian Beliau Berkata Dan Ibn Ummi Maktum Adalah Seseorang Laki-laki Yang Buta Dan Dia Tidaklah Adan Sampai Dikatakan Kepadanya Engkau Telah Mendatangi Subuh Engkau Telah Mendatangi Subuh Di dalam Hadis Ini Ma'asyur Muslimin Kita Mengambil Pelajaran Penting Pelajaran Pelajaran Yang Penting Yang Pertama Dibolehkan Untuk Menunjuk Dua orang Muazzin Dalam Satu Masjid Dan Sunnah Rasulullah Sallallahu Alayhi Wasallam Untuk Adan Subuh Dengan Dua Adan Dan Dua Orang Muazzin Dua Adan Dan Dua Orang Muazzin Ini adalah Hadis Yang jelas Menerangkan Bahwasanya Sholat Subuh Ada Dua Adannya Yang pertama Adan Untuk Membangunkan Orang Sholat Yang kedua Adan Menerangkan Waktu Subuh Ini salah satu Sunnah Yang ditinggalkan Di negeri kita Tapi sebagian daerah Tidak Negeri Padang Sana Itu Biasa Dua Adan Subuh Tapi kalau di negeri kita Jambi Saya belum dengar Kecuali di masjid-masjid Yang ditegakkan Sunnah Faedah yang kedua Yaitu Diterimanya Khabar Ahad Dalam hadis ini Terdapat pelajaran Yaitu Diterimanya Khabar Ahad Khabar Dari satu orang Hadis Ahad Diterima Dalam Permasalahan Apapun juga Dalam Akidah Ataupun Dalam Furuh Berbeda dengan Orang-orang Syawarish Mereka Menolak Hadis Ahad Dalam Permasalahan Akidah Tidak Benar Disini Diterima Hadis Walaupun Dari satu orang Lajaran yang ketiga Dibolehkan Menunjuk Seorang Muazzin Yang Buta Jika Jika Seandainya Ada yang Memberitahu Waktu Salat Telah Masuk Kepadanya Tentunya Orang yang Fiqh Sebagaimana Juga Dibolehkan Menunjuk Seorang Imam Yang Buta Karena Yang Meriwayatkan Hadis Ini Yang Diceritakan Dalam Hadis Ini Ibn Ummi Maktub Beliau Ditunjuk oleh Rasulullah S.A.W. Sebagai Pengganti Beliau Menjadi Pemimpin Kota Madinah Dalam Beberapa Perperangan Jadi Beliau Ditunjuk Jadi Pemimpin Dan Juga Pemimpin Pada saat Tersebut Menjadi Imam Salat Jadi Imam Boleh Orang Buta Dan Pemimpin Juga Boleh Seorang Yang Buta Tentunya Dia Memiliki Ilmu Memiliki Ilmu Cuma Buta Mata Dan Bukan Buta Hatinya Faedah Yang Keselanjutnya Yaitu Terdapat Perbedaan Antara Mengetahui Masuknya Waktu Salat Dengan Mengetahui Masuknya Bulan Ramadhan Kalau Kalau masuk Waktu Salat Sang Mu'addin Mengetahuinya Dengan Peputaran Matahari Kalau Masuknya Bulan Baru Diketahui Dengan Peputaran Bulan Hilal Hilal Dan Antara Masuknya Dua Waktu Tersebut Terdapat Perbedaan Di dalam Permasalahan Salat Terdapat Keringanan Yang tidak Terdapat Di dalam Masuknya Bulan Baru Makanya Kita Mengetahui Waktu Salat Boleh Apabila Ada Seseorang Yang Masuk Kita Langsung Adhan Apabila Orang Yang Memberitahu Tersebut Dia Orang Yang Siqah Terpercaya Berilmu Dia Tapi Kalau Seandainya Di dalam Permasalahan Masuknya Bulan Baru Perlu Penegasan Lebih Ditekankan Lagi Diminta Persaksian Kalau Persaksi Seperti Demikian Yang Nunjuk Pemimpi Jadi Terdapat Suatu Perbedaan Di dalam Permasalahan Salat Terdapat Agak Ringan Dibandingkan Permasalahan Masuknya Bulan Baru Terdapat Perbedaan Dari Sisi Pelaksanaan Salat Dan Pelaksanaan Puasa Saum Karena Masuknya Saum Ibadah Saum Dilakukan Dari Awal Waktu Sampai Akhir Waktu Dari Semenjak Terbitnya Fajar Sampai Terbenamnya Fajar Jadi Waktunya Luas Dan Ibadah Tersebut Dilakukan Dari Awal Sampai Akhir Berbeda Dengan Salat Waktunya Luas Sementara Dia Cuma Dikerjakan Di 10 Menit Atau 5 Menit Di Tengah Tengah Makanya Kata Allah Dirikan Salat Semenjak Matahari Tergelencir Sampai Pertengahan Malam Maksudnya Bukan Semenjak Matahari Tergelencir Kita Salat Terus Sampai Tengah Malam Tidak Akan Tapi Di saat Waktu Tersebut Terdapat Perintah Salat Cuma Beberapa Saat Saja Berbeda Dengan Saum Dan Perbedaan Temekanan Di dalam Masalah Saum Puasa Rasulullah Berfabda Sumuliru Yaci Berpuasalah Kamu Karena Kamu Melihat Melihatnya Yaitu Melihat Hilal Dan Rasulullah Tidak Mengatakan Salat Kamu Karena Kamu Melihat Matahari Tidak Tapi Cukup Dengan Khabar Saja Karena Di dalam Permasalahan Salat Berulang Lima Kali Dalam Sehari Sementara Saum Cuma Satu Bulan Dalam Tahun Makanya Tidak Benar Seseorang Yang Mengkiaskan Antara Masuknya Waktu Salat Dengan Masuknya Waktu Ramadhan Karena Terdapat Perbedaan Perbedaan Disana Al-Qiyas Ma'al-Fariq Kiyasnya Tidak Memenuhi Persyarafan Mereka Mengkiaskan Kenapa Kok Salat Boleh Pakai Hisap Sementara Kenapa Pada Bulan Ramadhan Tidak Boleh Pakai Hisap Tidak Bisa Dikiaskan Disini Dan Kita Tidak Maka Hisap Dalam Permasalahan Salat Tapi Hisap Tersebut Hanya Sebatas Membantu Saja Berbeda Dengan Seorang Yang memakai Hisap Dengan Datangnya Bulan Ramadhan Mereka Menjadikan Patokannya Walaupun Bertantangan Dengan Ru'yah Faedah Selanjutnya Di dalam Hadis Ini Terdapat Keterangan Bahwasanya Seseorang Seseorang Dibolehkan Seseorang Yang Hendak Berpuasa Dibolehkan Makan Dan Minum Sampai Masuknya Waktu Subuh Sampai Masuknya Waktu Subuh Sampai Adan Salat Subuh Bukan Sampai Waktu Insak Ala Sekarang Jadi Pada Zaman Sekarang Kan Ada Waktu Insak 10 Menit Sebelum Adan Ini Pertama Tidak Ada Dalilnya Dia Adalah Suatu Yang Baru Dan Dia Adakan Disamping Dia Menisi Hadis Yang Sahih Ini Silahkan Kalian Makan Dan Minum Sampai Adannya Ibnu Ummi Maktub Ibnu Ummi Maktub Adan Maksudnya Waktu Salat Subuh Silahkan Makan Dan Minum Sampai Adan Subuh Bukan Sampai Bunyi Serinin Bukan Bukan Sampai Masuk Insak Saedah Selanjutnya Di dalam Hadis ini Terdapat Keterangan Bolehnya Menceritakan Kekurangan Seseorang Dalam Rangka Menerangkannya Dalam Rangka Menerangkannya Bukan Dalam Rangka Menghinainya Sebagaimana Disini Ibnu Umar Mengatakan Dia adalah Orang Yang Buta Bukan Maksud Beliau Ingin Menghibah Ibnu Maktub Ibnu Ummi Maktub Tidak Bukan Maksud Beliau Menjelek Menjelek Kannya Tidak Tapi Untuk Memperkenalkannya Memperlihatkan Ibnu Ummi Maktub Yang mana Yang buta Jadi Ribah Ada saat Saatnya Dibolehkan Dan ada Saatnya Diharonkan Apabila Dia dalam Rangka Suatu Masalahat Umpamanya Di saat Persidangan Si'ah Mencuri Datang Saksinya Ngomong Pak Hakim Saya saksi Si'ah Mencuri Kata Si'ah Yang mencuri Tidak Boleh Pak Hakim Dia Ribah Ana itu Tidak Boleh Ini bukan Tempatnya Ini adalah Ribah yang Dibolehkan Seperti dalam Jarah Dan dalam Permasalahan Permasalahan Lainnya Sebagaimana Dalam hadis ini Dalam rangka Menerangkan Seseorang Bukan dalam Menjelekan Atau Memperburuk Atau Menghinanya Allahu Ta'ala Ada pun Dalam rangka Menghina Maka Tidak Boleh Sebagaimana Ada hadis Aisyah Radiyallahu Ta'ala Anha Subhanallah Hadis yang Agung Takkala Datang Seseorang Wanita Yang Kecil Istri Rasulullah Zainab Kemudian Aisyah Tumburu Dan Beliau Memberikan Isyarat Buasanya Zainab Adalah Wanita Yang Pendek Dengan Isyarat Tangan Tidak Dengan Isyarat Tangan Menjelekan Aib Menghibah Ciptaan Manusia Yang Allah Ciptakan Dengannya Apakah Rasulullah Demi Allah Wahi Aisyah Sungguh Perbuatan Tersebut Kalau Seandainya Dimasukkan Kedalam Air Maka Akan Rusak Dalam Air Lautan Maka Akan Rusak Lautan Tersebut Saking Besarnya Kerusakan Daripada Perkataan Dan Perbuatan Tersebut Kemudian Aisyah Bertobat Kepada Allah Apalagi Yang Dia Hina Adalah Ciptaan Allah Yang Bukan Perbuatannya Ciptaan Allah Allah Ciptakan Dia Dalam Keadaan Demikian Lalu Dia Hina Maka Artinya Dia Menghina Yang Telah Menciptakannya Allah Sampai Demikian Kajian Kita Pada Hari Ini Dan Sebelum Saya Tutup Saya Ingin Menutup Kajian Kita Pada Hari Ini Dengan Suatu Kisah Perjalanan Salah Seorang Anak Manusia Sungguh Rasulullah S.A.W. Dalam Beberapa Hadis Sering Menceritakan Orang-orang Salih Daripada Umat-umat Yang Telah Mendahului Beliau Menceritakan Orang-orang Salih Dari Kalangan Bani Israel Umat-umat Yang Telah Terdahu Dan Para Ulama Juga Sering Menceritakan Orang-orang Salih Daripada Umat Ini Supaya Kita Bisa Mengambil Pelajaran Dan Bercermin Kepada Sejarah Mereka Pada Hari Ini InsyaAllah Saya Akan Menerangkan Secara Ringkas Satu Pelajaran Penting Dari Sejarah Seorang Imam Yang Mulia Yaitu Imam Ahmad Ibn Hanbal Imam Ahmad Ibn Hanbal Nama Beliau Yang Sebenarnya Adalah Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Ahmad Ibn Muhammad Ibn Hanbal Beliau Adalah Seorang Alim Seorang Imam Seorang Murid Daripada Imam Shafi'i Rahimahullah Imam Shafi'i Termasuk Seorang Seorang Guru Yang Mengakui Dalamnya Ilmu Imam Ahmad Di dalam Permasalahan Hadith Kata Imam Shafi'i Antum A'lamu Bilhadith Minni Kalian Kamu Lebih tahu Tentang Hadith Dibandingkan Daripada Diriku Kata Imam Shafi'i Rahimahullah Imam Ahmad Ibn Hanbal Beliau Adalah Seorang Ulama Guru Daripada Abu Zura'i Razi Beliau Berkata Tadkala Beliau Ditanya Siapakah Ulama Yang Paling Kuat Hafalannya Padahal Abu Zura'i Razi Seorang Ulama Yang Kuat Hafalannya Abu Zura'i Razi Rahimahullah Ta'ala Apabila Beliau Datang Ke pasar Maka Beliau Sumbat Pelinga Beliau Dengan Kapas Kenapa Karena Apabila Beliau Tidak Menyumbat Telinganya Dengan Kapas Khawatir Seluruh Perkataan Perkataan Jelek Yang Ada Di Pasar Terdengar Oleh Beliau Lalu Terhapal Karena Seluruh Yang Beliau Dengar Beliau Hafal Allah Allah Dan Bila Ditanya Siapa Yang Paling Kuat Hapalannya Beliau Mengatakan Imam Ahmad Allah Allah Kata Abu Zura Al-Razi Saya Menghitung Buku-buku Yang Dimiliki Oleh Imam Ahmad Saad Beliau Meninggal Saya Mendapatkan Bawasanya Buku Beliau Kurang Lebih 12 Beban Ontak Jadi Ontak Binatang Yang Bisa Membawa Buku Membawa Beban Di samping Kanannya Di samping Kirinya Kemudian Di atasnya Nah Buku-buku Imam Ahmad 12 Ekor Ontak Banyaknya Semua kitab tersebut Dihafal Dan telah dihafal Dalai Imam Ahmad Bin Hambal Rahimahullah Jadi Ratusan Bahkan Ribuan Jilid Buku Berada Dalam otak Imam Ahmad Bin Hambal Rahimahullah Walaupun Demikian Masyurah Muslimin Beliau Menggabung Antara Kecerdasan Otak Beliau Dengan Kejernihan Ibadah Beliau Dan Keikhlasan Beliau Dalam Beribadah Berkata Abu Bakar Al-Marwazi Rahimahullah Sa'ala Saya Pernah Satu Tenda Dengan Imam Ahmad Selama Empat Bulan Selama Empat Bulan Satu Tenda Tidak Ada Suatu Malam Pun Kecuali Beliau Melaksanakan Salat Malam Dan Tidak Ada Suatu Siang Pun Kecuali Beliau Membaca Al-Quran Allah Al-Quran Kecuali Beliau Melewatinya Dengan Membaca Al-Quran Dan Tidak Ada Satu Kalipun Saya Tahu Dia Khatam Al-Quran Berarti Berarti Beliau Membaca Dan Beliau Mensengajakan Untuk Menyembunyikan Kapan Dia Khatam Al-Quran Karena Biasanya Para ulama Yang Hafal Al-Quran Dia Tahu Nih Sekarang Lagi Baca Surat Al-Quran Nih Nanti Nanti Dia Lewat Surat Araf Tahu Jadi Beliau Bagaimana Temannya Dia Tahu Dia Dah Khatam Beberapa Kali Al-Quran Karena Beliau Menyembunyikan Menyembunyikan Ibadah Dan Berapa Banyak Para Salaf Menyembunyikan Ibadah Tidak ingin Diketahui Bahkan Diantara Para Salaf Ada Yang Terkenal Dia Tidak Pernah Melakukan Salat Relatif Di Masjid Dia Melakukannya Di rumah Karena Takut Ria Berkata Al-Imam Abu Daud Al-Imam Abu Daud Al-Sigistani Imam Abu Daud Yang mengarang Ketap Sunat Berkata Beliau Imam Ahmad Tidak Pernah Menyelami Dunia Sebagaimana Manusia Menyelami Dunia Apabila Duduk Di majlis Imam Ahmad Maka Seolah-olah Seseorang Duduk Di majlis Akhirat Selalu Membahas Masalah Akhirat Apabila Ada Yang berbicara Mengenai Permasalahan Dunia Imam Ahmad Tidak Tau Apa-apa HP Nya Meraknya Apa Nggak Tau Apa-apa Imam Ahmad Mobilnya Meraknya Apa Nggak Tau Apa-apa Dalam Permasalahan Dunia Akan Tetapi Apabila 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 Pembicaraan Berbicara Mengenai Ilmu Maka Beliau Baru Berbicara Allah Begini Para Ulama Rahimah Allah Pernah Abi Ismah Bin Abi Issam Bin Issam Al-Bayhaqi Nginap Satu malam Di rumah Imam Ahmad Delusang Imam Menyediakan Buat Tamu Beliau Air Air Untuk Berwudu Salat Malam Pagi Hari Imam Ahmad Melihat Air Tersebut Masih Utuh Belum Disentuh Berarti Tamunya Nggak Salat Malam Apa Kata Beliau Subhanallah Rajulun Yatulubul Ilma La Yakunulahu Wirdun Billain Subhanallah Orang Tenuntun Ilmu Nggak Salat Malam Allahuakbar Manasah Heran Beliau Subhanallah Ini Seorang Imam Beliau Bukan Seorang Yang Pencari Dunia Pencari Ilmu Beliau Menuntut Ilmu Dengan Segala Resah Dan Gelisah Dalam Menuntut Ilmu Dengan Segala Kepedihan Dalam Menuntut Ilmu Pernah Suatu Hari Di saat Imam Ahmad Bin Hanbal Rahimahullahu Menuntut Ilmu Di suatu Negeri Di kota Mekah Beliau Bersama Sufyan Ibn Uyayna Tiba-tiba Dalam beberapa Hari Imam Ahmad Tidak Tidak Nongol Tidak Muncul Teman-teman Beliau Kehilangan Mana Imam Ahmad Mana Imam Ahmad Rahimahullah Kemana Beliau Akhirnya Mereka Pergi Mendatangi Imam Ahmad Pintu Diketok Ditanya Ya Ba'amdillah Masa Baruk Wahai Ba'amdillah Wahai Imam Ahmad Kenapa Ada Apa Kenapa Engkau Tidak Datang Ke Majlis Kami Apa Jawab Beliau Bahawasanya Baju Saya Telah Dicuri Dan Beliau Cuma Punya Satu Baju Jadi Begitu Beliau Mencuci Bajunya Baju Dijemur Dicuri Sama Orang Hilang Habis Bajunya Dan Beliau Cuma Memiliki Satu Satu Baju Allah Akhbar Begini Para Salafus Sualih Begini Para Pengejar Akhirat Bukan Pengejar Dunia Kita Kalau Buka Lemari Kita Berapa Lai Baju Kita Masa Allah Dan Beliau Adalah Seorang Yang Sangat Benci Ketenaraan Dan Bukan Pengejar Kemasyurat Bahkan Beliau Sangat Dikenal Apabila Beliau Berjalan Beliau Tidak Ada Ingin Seorang Pun Ikuti Beliau Mencari Hal Hal Tersebut Memalingkan Pandangan Manusia Dan Bisa Menimbulkan Fitnah Anaknya Anak Imam Ahmad Rahimahullah Beliau Mengatakan Bahawasanya Beliau Tidak Pernah Ketemu Dengan Orang Yang Paling Sabar Melebihi Daripada Kesabarannya Imam Ahmad Rahimahullah Ta'ala Apabila Seseorang Ingin Mencari Imam Ahmad Maka Carilah Dia Di Masjid Atau Carilah Dia Di tempat Ada Penyelenggaran Jenazah Atau Di tempat Orang Sakit Masjid Temukan Dia Di sana Jadi Tempat Imam Ahmad Itu Ada R3 Kalau Tidak Masjid Tempat Orang Lagi Meninggal Dunia Atau Di tempat Orang Yang Lagi Sakit Dia Lagi Menjenguk Nya Atau Lagi Menyelenggarakannya Atau Lagi Berada Dalam Masjid Allah Jadi Tidak Pernah Imam Ahmad Rahimahullah Mengalami Ujian Dan Terkenal Ujian Khalqul Quran Beliau Di fitnah Beliau Mempertahankan Akidahnya Menegakkan Sudnah Beliau Menegakkan Bahwasannya Al-Quran Adalah Kalamullah Di saat Manusia Pada saat tersebut Mengatakan Al-Quran Adalah Makhluk Sampai pada saat Zaman Khalifah Yang mengatakan Barang siapa Yang mengatakan Al-Quran Kalamullah Akan dipenggal Kepalanya Imam Ahmad Tantap tegar Mengatakan Al-Quran Kalamullah Bukan Makhluk Sehingga Beliau Disiksa Dan Penyiksaan Imam Ahmad Sangat banyak Sekali Dan tertulis Dalam sejarah Kadang Beliau Tangannya Diikat Dengan Bali Kemudian Beliau Diseret Mengelilingi Kota Bagdad Dengan Kuda Allahuakbar Sehingga Teman-teman Beliau Banyak Yang gugur Dan meninggal Linya Dalam Mempertahankan Akidah Ini Sementara Allah Memperpanjang Bagaimana Menegakkan Sunnah Bukan Cuma Sebatas Dikucilkan Oleh Tetangga Oleh Kerabat Tidak Lebih Disiksa Beliau Sampai Pernah Al-Imam Ahmad Dicambuk Dimasukkan Kedalam Tikar Digulung Di dalam Tikar Kemudian Diinjak Injak Dibakar Ujung Tikar Sini Dengan Ujung Tikar Sana Sehingga Beliau Penuh Dengan Asap Di dalam Gulungan Tikar Subhanallah Imam Ahmad Tetap Tegar Tetap Sabah Bahkan Dalam Salah Satu Kisah Beliau Dicambuk Berkata Maimun Takkala Saya Sampai Di Baghdad Saya Mendengar Suara Keramea Dan Saya Bertanya Suara Apa Ini Maka Ada Seseorang Yang Menjawab Ahmad Ibn Hanbal Imam Ahmad Ibn Hanbal Lagi Diuji Maka Saya Datangi Keramaian Tersebut Dan Saya Menyaksikan Imam Ahmad Ibn Hanbal Lagi Dicambuk Dan Kalau Cambukan Pertama Beliau Menjawab Dengan Ucapan Bismillah Cambuk Bismillah Dicambuk Yang kedua Beliau Mengatakan Tidak ada Daya Dan Upaya Kecualihannya Dengan Allah Cambukan Yang ketiga Beliau Jawab Dengan Al-Quran Salamullah Ghairu Makhluk Allah Al-Quran Kalamullah Bukan Makhluk Dia Segar Cambukan Yang keempat Beliau Cambut Dengan Perkataan Terima Allah Tidak ada Musibah Yang menimpa Kami Kecuali Apa Yang telah Ditetapkan Alhamdulillah Pada Kami Dan Pada Hari Tersebut Bila Dicambuk Sebanyak 29 Kali Cambuk Allah Tuhan Tabahan Salam Iman Pernah Di saat Bila Dicambuk Robek Baju Baju Beliau Pakai Sehingga Jatulah Baju Beliau Dan Cerana Atau Sarun Yang Beliau Kenakan Turun Hingga Hingga Hampir Saja Tersingkap Aurat Imam Ahmad Bin Hanbar Rahim Allah Tiba-tiba Kelihatan Beliau Bergumam Membacakan Doa Sehingga Dengan Izin Allah Subhanahu Wa Ta'ala Pakan Beliau Tidak Turun Terjaga Aurat Beliau Di saat Selesai Dicambuk Beliau Ditanya Imam Apa Yang telah Ucapkan Pada saat Tersebut Sehingga Allah Menahan Dan Menutup Aurat Kata Imam Ahmad Beliau Berkata Allahumma Inni As'aluka Biismika Alladhi Malakta Dihil Arsh In Kunta Ta'lamu Anni Alas Sawab Fala Tahtikali Sitra Ya Allah Sungguhnya Saya Bermohon Kepadamu Dengan Nama Namamu Yang Telah Memenuhi Arsh Jika Seandainya Engkau Mengetahui Saya Berada Di atas Kebenaran Maka Jangan Singkapkan Aurat Saya Allah Imam Ahmad Allah Kabulkan Doa Ini Allah Kabulkan Doa Beliau Berkata Muhammad Ismail Ibn Adi Sanina Sungguh Imam Ahmad Bin Hanbal Telah Dicambuk Sebanyak 80 Kali Dicambukkan Dalam Suatu Pertemuan Kalau Seandainya Dicambuk Tersebut Dipukulkan Kepada Gajah Maka Nisya Gajah Tersebut Akan Mati Tahu Bilya Allah Takdirkan Bilya Tetap Hidup Untuk Menegahkan Untuk Menegahkan Sunnah Allah Tetapkan Beliau Hidup Untuk Menegahkan Sunnah Dan Allah Jadikan Beliau Seorang Hamba Yang Terkenal Dengan Doanya Mustajar Sehingga Takkala Seorang Musuh Debat Beliau Di saat Mengatakan Al-Quran Kalamullah Bukan Makhluk Lalu Sang Musuh Mengatakan Al-Quran Makhluk Imam Ahab Mengatakan Al-Quran Adalah Kalamullah Allah Ajarkan Kepada Manusia Dan Dia Bukan Makhluk Takkala Perdebatan Tersebut Buntu Apa Kata Imam Ahmad Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Bika Seandainya Dia Makhluk Ucapkan Bismillahirrahmanirrahim Tapi Takkala Musuh Yang Tidak Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Tiba-tiba Kelulisannya Dan Tidak Mampu Mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim Pernah Imam Ahmad Rahimahullahu Ta'ala Didatangi Oleh Seseorang Yang mana Seseorang Tersebut Lagi Mengalami Sakit Ibunya Mengalami Sakit Orang Tersebut Bernama Ali Bin Adi Hararah Beliau Mengatakan Ibu Saya Sakit Lumpuh Selama 20 Tahun Di Suatu Hari Di saat Saya Merasa Kelelahan Merawat Ibu Tersebut Lelusang Ibu Berkata Kepada Saya Wahai Anakku Pergilah Engkau Kepada Imam Ahmad Cari Dia Dan Minta Dia Mendoakan Kesembuhan Buat Saya Buat Ibu Lalu Sang Anak Pergi Mencari Rumah Imam Ahmad Bin Hambal Begitu Ketemu Diketok Pintu Imam Ahmad Bin Hambal Dari Dalam Dijawab Oleh Seseorang Siapa Dia Mengatakan Saya Adalah Seorang Laki-laki Yang Ibu Saya Ditimpa Musibah Dan Dia Minta Doa Daripada Imam Ahmad Bin Hambal Supaya Ibu Saya Diberikan Kesembuhan Tiba-tiba Suara Dari Dalam Rumah Mengatakan Kami Lebih Susah Lagi Daripada Anda Kami Lebih Susah Lagi Daripada Anda Lalu Orang Tersebut Pergi Malu Malu Karena Musibah Ujian Imam Ahmad Dan Keluarganya Lebih Berat Daripada Ujian Dirinya Dia Malu Dia Pula Begitu Dia Hendak Pergi Dia Ketemu Dengan Seorang Wanita Tua Dan Wanita Tua Tersebut Berkata Kepadanya Wahai Fulan Engkau Tadi Yang Tadi Minta Doa Kepada Imam Ahmad Dijawab Iya Kemudian Kata Ibu Tersebut Tadi Saya Telah Meninggalkan Imam Ahmad Dalam Keadaan Mendoakan Ibumu Jadi Imam Ahmad Tetap Mendoakan Ibu Orang Tersebut Orang Tersebut Pulang Dan Begitu Dia Sampai Ke Rumahnya Ternyata Yang Membukakan Pintu Rumahnya Adalah Ibunya Yang Tadinya Lumpuh Dikaburkan Oleh Allah Doa Imam Ahmad bin Hamba Tadkala Beliau Disiksa Beliau Disiksa Diikat Tangan Beliau Dengan Rantai Kemudian Disyarat Dengan Kuda Mengelilingi Kota Gazdad Dengan Teman Beliau Murid Daripada Imam Syafi'i Teman Beliau Tersebut Gugur Meninggal Dunia Dan Imam Ahmad Sendiri Yang Memandikan Mengkafani Dan Menguburkan Sendirian Di Tengah Kepedian Tersebut Imam Ahmad Didatangi Oleh Seseorang Mengatakan Dia Sungguh Tidak Ada Penghalang Antaramu Dengan Surga Kecuali Hanya Kemahian Dan Perkataan Ini Menguatkan Hati Imam Ahmad Dan Beliau Berdoa Mengangkat Tangan Kepada Allah Ya Allah Jangan Pertemukan Saya Dengan Khalifah Tersebut Dia Sebutkan Nama Khalifah Yang Memerintahkan Untuk Menyiksa Beliau Ya Allah Jangan Pertemukan Saya Dengan Dia Padahal Keesokan Hari Adalah Jadwal Dipancung Yang Imam Ahmad Bin Hanbal Tapi Allah Kabulkan Doanya Di saat Matahari Terbit Tidak Lama Setelahnya Dia Dapat Berita Bahwasanya Khalifah Yang Akan Memancung Kepalanya Telah Menyinggal Dunia Tadi Malam Allah Selamatkan Beliau Daripada Hukum Panjung Allah Kabulkan Doa Beliau Beliau Berkata Imam Ahmad Rahimah Allah Atau Yang Berkata Adalah Anaknya Abdullah Amdullah Bin Ahmad Berkata Sang Anak Sungguh Saya Sangat Sering Mendengar Bapak Saya Mendoakan Seseorang Yang Bernama Abul Haysam Rahim Allahu Abul Haysam Ghafar Allahu Abul Haysam Afallah An Abul Haysam Semoga Allah Merahmati Abul Haysam Semoga Allah Mengampuni Dosa Abul Haysam Semoga Allah Memaafkan Abul Haysam Kemudian Saya Bertanya Wahai Bapak Siapakah Abul Haysam Yang Sering Bapak Doakan Tersebut Siapakah Dia Apakah Dia Seorang Ulama Apakah Dia Seorang Yang Berjihad Di jalan Allah Kata Imam Ahmad Bukan Bukan Wahai Anakku Abul Haysam Adalah Temanku Dahulu Di saat Kami Sama-sama Disiksa Terkala Kami Berada Di tempat Penantian Untuk Dicambuk Disamping Saya Berdiri Seorang Pemuda Yang Bernama Abul Haysam Abul Haysam Berkata Kepada Imam Ahmad Ta'arifuni Wahai Imam Taukah Engkau Siapa Saya Kenalkan Engkau Siapa Saya Kata Imam Tidak Lalu Pemuda Tersebut Memperkenalkan Dirinya Saya Adalah Abul Haysam Al-Ayyar Al-Lis Al-Tarrar Saya Adalah Seorang Maling Yang Terkenal Yang Nama Saya Terkulis Di depan Wahai Imam Kata Abul Haysam Melanjutkan Saya Pernah Dicambuk Beberapa Kali Dan Kalau Seandainya Saya Hitung Maka Saya Pernah Dicambuk Sebanyak 18.000 Kali Dan Saya Sabar Menjalani Cambukan Cambukan Tersebut Dalam Rangka Taat Kepada Syaitan Demi Mengejar Dunia Sementara Engkau Wahai Imam Sabarlah Engkau Dalam Rangka Taat Kepada Rahman Demi Mempertahankan Agama Perkataan Tersebut Menguatkan Hati Dan Tekad Daripada Imam Ahmad Dia Demi Taat Kepada Syaitan Mampu Untuk Bersabar Saya Dalam Rangka Taat Kepada Rahman Kenapa Saya Tidak Mampu Untuk Bersabar Ini Cerminan Bagi Kita Kalau Seandainya Di saat Kita Melakukan Ketaatan Kita Diuji Oleh Allah Dengan Sedemikian Rupanya Lihat Ahli Kemaksiatan Begitu Sabar Mereka Dalam Kemaksiatan Kenapa Kita Tidak Mampu Sabar Dalam Ketaatan Orang Tersebut Yang Selalu Didoakan Oleh Imam Ahmad Bin Hanbal Akhirnya Walaupun Imam Ahmad Sering Dicambuk Sering Diksiksa Tapi Beliau Memaafkan Orang Yang Mengisanya Berkata Imam Ahmad Bin Hanbal Rahimah Allah Bahwasanya Saya Telah Memaafkan Seluruh Orang Yang Mencambuk Saya Dan Seluruh Orang Yang Menghadiri Saat Pencambukan Saya Kalaulah Seandainya Bukan Ibnu Abi Du'at Ibnu Abi Du'at Ini Tawud Orang Yang Memimpin Manusia Untuk Mengatakan Al-Quran Makhluk Dia Gendong Kekufuran Pada Saat Tersebut Kalaulah Seandainya Bukan Karena Ibnu Abi Do'an Seorang Dai Yang Mengajak Kepada Perkataan Al-Quran Makhluk Maka Saya Juga Telah Memaafkannya Begitu Luas Dada Imam Ahmad Rahimah Allah Maafkan Wadah Bulu Dicambuk Sekian Banyaknya Sampailah Kita Ma'asyirul Muslimin Kepada Hari Wafat Imam Ahmad Rahimahullah Imam Ahmad Bin Hanbal Rahimahullah Di saat Ajal Menjemput Beliau Beliau Merintih Merintih Menahan Rasa Sakitnya Sakratul Muth Siapa yang Kuat Menahan Sakratul Muth Tatkala Beliau Menahan Sakratul Muth Datanglah Murid Beliau Tawus Bin Kaisan Beliau Berkata Ya Imam Innal Anina Yuktab Ya Imam Alaysal Anina Yuktab Wahai Imam Apakah Bukan Setiap Rintihan Tersebut Juga Akan Dicatat Oleh Para Malaikat Apakah Rintian Rintian Sakratul Muth Juga Akan Dicatat Oleh Malaikat Mendengar Perkataan Tersebut Imam Ahmad Bin Hambal Menahan Dirinya Sepuat Kuatnya Menahan Pedihnya Sakratul Muth Menahan Dirinya Agar Tidak Merintih Sampai Ruh Meninggalkan Jasad Beliau Rahimahullah Ta'ala Lihat Bagaimana Takutnya Kepada Allah Takut Rintihan Beliau Dicatat Oleh Malaikat Dan Beliau Diminta Pertanggungjawabannya Nanti Pada Hari Akhirat Beliau Tahan Sehingga Beliau Meninggal Dunia Rahimahullah Imam Ahmad Dalam Salah Perdebatan Beliau Dengan Ahli Kebatilan Beliau Mengatakan Bahawasanya Perbedaan Di antara Kita Adalah Di saat Kita Diselenggarakan Nantinya Dan Benar Di saat Imam Ahmad Bin Hanbal Meninggal Dunia Bergemuruh Negeri Baghdad Negeri Baghdad Pada saat Tersebut Lumpuh Total Tidak Ada Yang Tidak Menyolasi Imam Ahmad Kecuali Cuma Dua Orang Dan Itu Musuh Beliau Khawatir Kalau Dua Orang Tersebut Keluar Dia Akan Dibunuh Oleh Manusia Dan Penuhlah Jalan Jalan Kota Baghdad Oleh Manusia Menyelenggarakan Jenazah Beliau Sampai Jembatan Tersebut Penuh Dengan Manusia Bahkan Banan Bin Ahmad Al-Qusbani Mengatakan Saya Menghitung Jumlah Manusia Dari Jarak Yang Ada Yang Menyelenggarakan Jenazah Imam Ahmad Maka Saya Dapatkan Kurang Lebih Jumlah Laki-laki Yang Menyelenggarakan Beliau Adalah Lapan Ratus Ribu Dan Wanita Enam Puluh Ribu Dalam Jumlah Manusia Yang Ada Pada Saat Tersebut Sangat Banyak Sekali Yang Menyelenggarakan Jenazah Imam Ahmad Disamping Mereka Menangisi Perpisahan Dengan Seorang Ulama Rabbani Wallahu Ta'ala Alam Akhirnya Kepada Allah Subhanahu Ta'ala Kita Bermohon Dengan Seluruh Nama-nama Dan Sifatnya Yang Mulia Kita Minta Diberikan Bimbingan Taufid Dan Istiqamah Di atas Menjalani Hidupan dunia Yang penuh Dengan Ujian Dan Kepada Allah Kita Berserah Diri Dan Maaf Saya Tidak Buka Pertanyaan Kita Sudahi Dengan Doa Kepada Subhanakallahu Subhanakallahu Mabihamdika Ashadu An La Ilaha Illa An Astaghfiruka Wa Atubu Ilaik Sallallahu Ala Nabina Muhammad Wa Ala Alihi Wa Sahabatihi Wassalam Wassalamualaikum Warahmatullahi Barakatuh Sallallahu 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 Sallallahu